Terima kasih telah menonton Pada pelajar yang dari arah kiri jalan terlihat makin ramai dan melempari yang melintas di jalan tersebut Tak lama, datang kerombolan pelajar dari arah depan yang dilempari oleh mereka Tidak hanya datang, para pelajar tersebut menenteng senjata tajam berupa celurit Para pelajar yang datang itu langsung menyerang kepada pelajar yang melempari tadi Kemudian, para pelajar yang mengendarai sepeda motor itu datang berkerumun dan memenuhi jalan tersebut Karena sudah tidak ada lagi perlawanan, mereka pun meninggalkan lokasi kejadian Informasi yang diperoleh Tribun Medan, kejadian itu terjadi di Jalan Darussalam, Kecamatan Medan, Petisah pada Rabu 17 Agustus 2022 kemarin Menurut keterangan salah seorang warga bernama Ridow, kejadian itu terjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Ia mengatakan, saat itu ada seorang yang menjadi korban pembacokan, namun ia tidak mengenalinya Ia mengatakan, saat itu ada seorang warga bernama Ridow, kejadian itu terjadi di Jalan Darussalam, kejadian itu terjadi di Jalan Darussalam, kejadian itu terjadi di Jalan Darussalam. Terima kasih telah menonton!